Kita tahu Slang itu living legend. Dan itu adalah grup pertama yang saya sukai. Jadi aset Indonesia loh. Dan tetap eksis. Memang kalau saya lihat perjalanan selama 30 tahun ini selalu bahwa lagunya itu memberikan pesan. Mengingatkan kita untuk tetap bahwa manusia itu cobaannya banyak di hidup. Sehingga bagi saya Slang juga mengandung pesan bukan hanya terhadap ancaman narkoba dan obat-obat terlarang. Tetapi juga harus jangan korupsi pesan mengenai lingkungan. Dan itu sudah dilakukan oleh Slang. Saya tidak pernah melihat sebuah grup musik yang bisa sustainable, terus menerus, konsisten selama 30 tahun. 30 tahun pasti banyak cerita tentang grup itu sendiri, lalu tentang personilnya. Perjalanannya, bagaimana jatuh bangunnya. Slang bisa keluar dari drugs, habis itu Slang bisa bertahan sampai sekarang. Untuk jadi besar dan bertahan besar, itu kan ada yang dilakukan. Dan enggak banyak orang tahu apa yang dilakukan. Terutama untuk anak-anak sekarang kan enggak pada tahu perjalanan Slang itu seperti apa, jatuh bangunnya. Jadi saya pikir menarik untuk dibagikan. Dan cara yang paling efektif untuk men-share, membagikan itu adalah lewat visualisasi. Misalnya film ini, film Slang yang terjadi bisa menjadi kenyataan, itu kan film yang luar biasa inspiratif. Bisa menginspirasi anak-anak muda kita. Aku juga butuh inspirasi itu. Segala hal yang positif yang mereka lalui, yang berakibat positif kepada orang lain, itu patut untuk di-share. Jadi menjadi ilmu buat orang banyak sih kalau saya bilang sih gitu. Ya, klink menarik ya artinya. Tapi perjuangan fansnya juga menarik. Menjadi slanker itu, di mana dia naik truk, jual kadang-kadang kaos untuk nonton konser. Kok bisa punya penggemar begini banyak, kok bisa menjadi change agent, dan sebagainya, dan sebagainya, tentu ada rahasianya. Nah, rahasianya mudah-mudahan saya temukan di film ini. Aku rasa Slang adalah toko yang sangat inspiratif, jadi aku pasti sih nonton. Kalau misalkan jadi, ya pasti semuanya pengen lihat. Tentu, tentu saya akan nonton. Nontonnya nggak sekali, mungkin tiga kali. Box office itu men. Berbagi cerita, berbagi pengalaman, itu kan ibadah sebenarnya. Selama Republik Indonesia berdiri, Slang tidak pernah bubar, dan tidak akan bubar.